Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi Dalam Renungan Harian Dari Paroke Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 Dalam masa biasa yang ke-28 Mengawali hari yang baru ini Kita endah mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ala Bapak kami di surga Himpunlah kami dan berilah kami kerukunan Berkat Yesus Mesias yang mengepalai kehidupan kami Dan merupakan kekuatan yang menghidupi kami Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita rendungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Fasal 11 Ayat 47-54 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Lukas Sekali peristiwa Tadkala duduk makan Di rumah seorang farisi Yesus berkata Celakalah kalian Sebab kalian membangun makam Bagi para nabi Padahal Nenek moyangmulah Yang telah membunuh mereka Dengan demikian Kalian mengakui Bahwa kalian membenarkan Perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh Nabi-nabi itu Dan kalian membangun makamnya Sebab itu Hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka Nabi-nabi dan rasul-rasul Tetapi Separuh dari antara para nabi Dan para rasul itu Akan mereka bunuh Dan mereka annyaya Maka dari angkatan ini Akan dituntut Darah semua nabi Yang telah tertumpah Sejak dunia Dijadikan Mulai dari darah Habir Sampai Kepada darah Sakarya Yang telah dibunuh Di antara Mesbah Dan rumah alam Bahkan aku Berkata Kepadamu Semuanya itu Akan dituntut Dari angkatan ini Celakalah kalian Hai Alih-alih Taurat Sebab kalian Telah mengambil Kunci pengetahuan Kalian sendiri Tidak masuk Kedalamnya Tetapi Orang yang berusaha Masuk Kalian Alang-halangi Dan setelah Yesus berangkat Dari tempat itu Para alih Taurat Dan orang Farisi Terus-menerus Mengintai Dan membanjirinya Dengan Rupa-rupa Soal Dengan itu Mereka berusaha Memancingnya Supaya dapat Menangkapnya Berdasarkan Sesuatu Yang Diucapkannya Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Melalui Bacaan Injil Yang Baru saja Kita Dengar Kembali Kita Mendengar Kata-kata Yesus Yang Sangat Keras Yang Ditujukan Kepada Orang-orang Farisi Dan Ahli Taurat Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat So Kamu Telah Mengambil Kunci Pengetahuan Tetapi Kamu Sendiri Tidak Masuk Kedalamnya Dan Orang Yang Berusaha Masuk Kedalam Kamu Halang-halangi Timbul Sekarang Pertanyaan Apa Arti Kalimat Ini Orang Farisi Dan Ahli Taurat Itu Orang-orang Pandai Mereka Adalah Kaum Cendikiawan Yang Menguasai Berbagai Ilmu Termasuk Ilmu Agama Yes Mengkritik Sikap Hidup Mereka Yang Tidak Menjalankan Apa Yang Mereka Ketahui Lebih Pada Lagi Ketika Orang Lain Ingin Masuk Justru Mereka Menghalang Halangi Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Apa Yang Bisa Kita Renungkan Dari Sikap Seperti Ini Hidup Kita Dipenuhi Dengan Berbagai Misteri Dan Kita Diberi Rahmat Tuhan Untuk Melihat Bahwa Kebenaran Itu Sudah Diajarkan Entah Oleh Guru Entah Orang Tua Kita Atau Pemuka Agama Tinggal Bagaimana Kita Melaksanakannya Yang Sulit Adalah Bagaimana Sesuatu Yang Teoritis Benar Benar Terwujud Kita Harus Mampu Menjadi Motor Penggerak Untuk Melaksanakan Kebenaran Kebenaran Itu Bukan Malah Menyesatkan Orang Dengan Pengetahuan Pengetahuan Yang Kita Miliki Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Tidak Tidak Mudah Untuk Menuntun Orang Lain Pada Kebenaran Dan Keberhasilan Karena Itu Terkadang Kita Lebih Suka Menyelamatkan Diri Dan Meraih Sukses Untuk Diri Kita Tidak Jarang Kita Juga Iri Atau Menjadi Tidak Bahagia Kalau Orang Lain Berhasil Maka Melalui Bacaan Injil Hari Ini Juga Kita Diajak Untuk Berjuah Heroik Pertama Kalahkan Ego Dan Jadilah Rendah Hati Yang Kedua Terima Kelemahan Dan Sambut Keberhasilan Orang Lain Yang Ketiga Selalu Bersyukur Dan Merayakan Kebersamaan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Bersama Sekarang Kita Tiada Henti-hentinya Selalu Dengatkan oleh Yesus Melisabdanya Agar Supaya Kita Sungguh-sungguh Menjadi Murid-muridnya Yang Sejati Dan Buka Menjadi Murid-muridnya Yang Palsu Yang Menjadikan Hidup Panggilan Kita Sebagai Sarana Untuk Mencari Kehormatan Mencari Kedudukan Mencari Pujian Mencari Sanjungan Tetapi Hendaklah Kita Gunakan Hidup Karya Kita Sebagai Sebuah Kesempatan Untuk Mengabdi Kepadanya Dan Melayani Sesama Dengan Demikian Ketika Kita Sudah Tidak Berdaya Lagi Kita Tidak Perlu Menyesal Kenapa Karena Hidup Dan Karya Kita Telah Kita Pakai Untuk Mengabdi Tuhan Dan Sesama Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Mari Kita Berlangkah Bersama Bergandengan Tangan Untuk Menjadi Murid-murid Yesus Yang Sejati Mengujudkan Panggilan Kemulitan Kita Itu Dalam Hidup Yang Konkret Lewat Tugas Dan Panggilan Kita Masing-masing Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati